Intro Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari berbagai jenis penyajian data. Mulai dari tabel, diagram garis, diagram batang, hingga diagram lingkaran. Masing-masing bentuk penyajian data mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Tergantung dari jenis data dan informasi apa yang ingin kita tekankan. Kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari menggunakan data nyata. Buka website BMKG, pilihlah kabupaten kota di Kepulauan Riau yang ingin kalian amati suhunya. Catat suhunya selama satu minggu ke depan, setiap jamnya selama tiga jam. Olahlah data tersebut, kemudian pilihlah bentuk penyajian yang sesuai. Pastikan kalian mempunyai alasan mengapa memilih bentuk penyajian tersebut. Terkadang penguatan numerasi hanya fokus pada hasil akhir, sehingga proses berpikir murid terabaikan. Hal ini bisa menyebabkan miskonsepsi. Oleh karenanya, eksplorasi numerasi yang sudah kontekstual dan menarik ini perlu didukung dengan diskusi yang lebih dalam dan fokus pada proses berpikir. Membangun keterlibatan murid melalui dialog aktif adalah langkah krusial dalam proses belajar. Oleh karenanya, setiap murid perlu diberikan uang yang nyaman untuk mengungkapkan proses berpikirnya. Melalui bincang numerasi, semua murid dapat mengikuti proses bernalar, di mana guru memunculkan proses berpikir murid yang tadinya tersembunyi menjadi terlihat, sehingga jika ada miskonsepsi atau kesalahan dalam pemahaman dapat segera diperbaiki. Baik, ada yang sudah selesai mengerjakan lembar kerja dan siap untuk membahas hasilnya? Saya, Bu. Saya juga sudah, Bu. Bagus. Untuk tugas yang pertama, bagaimana kalian memilih bentuk penyajian datanya? Saya menggunakan diagram garis, Bu, karena soal itu berubah seiring waktu. Ada yang memilih bentuk lain? Saya, Bu. Ya, Sani. Saya pilih diagram batang, Bu, karena lebih jelas untuk perbandingan harian. Saya pilih diagram lingkaran, Bu, karena itu paling menarik untuk semua data. Jadi, menurut kamu, semua data bisa disajikan dengan diagram lingkaran, ya? Apakah benar demikian? Bagaimana menurut yang lain? Saya, Bu. Ya, Sani. Tidak semua, Bu. Diagram lingkaran lebih cocok untuk data yang menunjukkan persentase. Misalnya, persentase buat uang jajan. Kita bisa lihat persentase untuk makanan, transportasi, dan lainnya. Diagram lingkaran membantu kita melihat persentase masing-masing dari kategori pada total keseluruhan. Jadi, kita bisa tahu seberapa besar porsi setiap bagian. Ada yang punya contoh lain? Ya, Bu. Ya, Sila. Kalau data suhu harian, bisa tidak pakai diagram lingkaran? Kalau suhu data harian, menurut kalian, apakah bisa disajikan dengan diagram lingkaran? Saya, Bu. Ya, Ana. Sepertinya tidak bisa, Bu. Soalnya, suhu itu kan berubah-ubah. Dan kita juga mau lihat perubahannya, kan? Tepat sekali. Itulah pentingnya mengapa kita perlu memilih diagram yang tepat. Kalian sudah belajar banyak tentang bagaimana memilih diagram yang pas untuk data kalian. Terima kasih untuk diskusinya. Semuanya sudah semakin paham, ya. Paham, Bu. Ibu akan menampilkan data curah hujan di Kota Malang yang terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2023. Sebelum kita mulai diskusi, nanti ketika kita melaksanakan diskusi, semua kita saling menghargai, ya. Silakan duduk berpasangan, ya. Terima kasih. Baik, tidak ada lagi yang melakukan diskusi. Nah, sekarang kita dengarkan dua orang teman kita akan membacakan hasil diskusi mereka, hasil bincang mereka, yaitu Santa dengan Putri. Silakan, Santa dan Putri. Kami melihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi di awal tahun. Ini mungkin menunjukkan bahwa musim hujan berlangsung pada bulan-bulan tersebut. Kami juga mencatat bahwa curah hujan menurun pada pertengahan tahun. Pola apa yang kalian temukan dari data untuk memprediksi tahun berikutnya? Kami juga memperhatikan bahwa dari data tahun-tahun sebelumnya, curah hujan selalu mulai meningkat di bulan Oktober dan mencapai puncaknya di bulan Januari dan Februari. Jadi kami berpikir bahwa musim hujan mungkin akan dimulai di akhir tahun seperti biasanya. Saya sedikit berbeda pendapat, Bu. Menurut saya, tahun 2021 memiliki pola yang agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan di bulan Maret terlihat lebih tinggi dari biasanya. Mungkin karena adanya fenomena cuaca tertentu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh putri dan juga santa. Dimana dari bulan November sampai dengan bulan Februari itu mengalami penaikan data yang sangat signifikan. Dan dimulai dari bulan Juni, datanya itu semakin lama semakin menurun. Apalagi di bulan Agustus yang tidak ada data curah hujannya sama sekali atau bisa kita bilang sebagai musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi menarik ya diskusi kita hari ini. Nah, pendapat dari Gaby dan juga pendapat dari Felix yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan kembali diskusi kelompok kita agar lebih dalam lagi. Untuk saat ini kita berikan aplaus kepada kita semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.